kalau kita ada kebersamaan teman-teman untuk buddha lobster dan bisa mencapai apa yang disepakati mereka satu harinya misalnya minimal itu 50 kilo satu hari ya kalau kita teman-teman kita sama-sama itu ayolah kita sama-sama ingin meningkatkan perekomen kita itu bisa ditempat dengan cara seperti itu dan bisa untuk meng-cover yang permintaan yang diluar seperti itu jadi teman-teman enggak usah takut dan jangan ragu untuk bisa lobster karena lobster itu sangat dibutuhkan dan mudah-mudahan sampai kapanpun lobster itu akan akan selalu selalu permintaan selalu ada banyak saya bilang biawanya mungkin orang ragu akan tetapi bukan karena ini ya istilahnya sombong apa gimana kita 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 nyata ya kita anak saya itu bisa sekolah itu ya dari loktor sampai sarjana itu dari loktor jadi loktor jangan dipandang sebelah mata karena apapun usaha kita yang kita yakini kita tegun insya Allah akan menemui ke jalan yang baik dan untuk kita untuk kehidupan keluarga barang matel bawar kadu Saya atas nama Yanto di Desa Pulutan, Dusun Ngalian, kita perkenalan di Dusun Ngalian yaitu ada kelompok udang yang namanya Kelompok Danutirto. Kebetulan saya yang jadi ketuanya dan kita mau bercerita bahwa Loftar itu kita mulai berdirinya itu mulai tahun 2011 dan sampai saat ini. Dan loftar yang kolam yang di belakang saya itu bisa untuk memotivasi masyarakat sekitar untuk khususnya Dusun Ngalian umumnya untuk seluruh warga. Ulaynya itu kita budidaya itu kan hanya 20 ekor. 20 ekor bibit itu pun ukurannya yang 2 in. Awalnya kita uji coba di gunung itu bisa enggak sih untuk budidaya loftar. Kita bawa itu awalnya dari Jakarta karena disini kita belum mengenal loftar. Saya yang membawanya itu dari Jakarta jumlahnya itu hanya 20 ekor. 20 ekor bibit dan kita ya istilahnya kita rawat dan kita besarkan. Kolam pertama itu memang yang ada di belakang saya itu hanya 2 kolam itu. Nah ternyata sekitar 4 bulan itu ada yang bertelur. Berarti untuk di Gunung Gidul itu berarti loftar itu bisa dibudidaya. Terus kita kembangkan-kembangkan dan ternyata ya Alhamdulillah bisa bikin kolam yang ada di belakang saya itu. Jumlahnya ya biarpun kecil ada yang besar itu 33 kolam. Terima kasih telah menonton! Nah untuk loftar itu sendiri sebetulnya sangat mudah untuk dibudidayakan. Karena pakan itu sangat mudah dan sangat gampang dicari di sekitar. Nah kita contohnya seperti kayak kedele, kayak kacang hijau, tahu, itu pun ngasih makannya hanya sedikit. Jadi nggak perlu kita setok pakan itu berkilo-kilo tidak. Karena loftar itu nggak seperti ikan-ikan yang lain yang makannya itu apa ya istilahnya rakus. Kalau loftar itu hanya seperti itu. Apalagi kalau musim penghujan gini terus mungkin bagi petani itu sebagai hama. Nah tapi untuk saya itu justru malah menjadi teman usaha. Karena keong sawas kalau petani kan itu musuh, tapi kalau bagi saya itu sahabat. itu bisa buat petani loftar itu sendiri. Jadi ya itulah kelebihannya di loftar. Terus ya nilai jualnya ya mungkin di pasaran semua orang sudah tahu. Ya Alhamdulillah sampai sekarang juga sudah kita menyediakan. Ya kalau konsumsi masih terbatas. Cuma kalau stok bibit semuanya ready. Mau dari ukuran yang satu, yang dua, yang tiga, yang semuanya ada. Nah barangkali teman-teman yang di sekitar Wonosari, di wilayah Wonosari di Mungkipil, yang ingin Budiga Lotter bisa datang dan menungi-menungi saya di Dusung Ngalian bisa puluh. Kalau teman-teman ingin budidaya loftar itu sangat mudah dan sangat gampang pertama. Awalnya itu enggak usah istilahnya langsung apa langsung banyak apa langsung wah kepingin. Enggak. Awal pertama itu yang pertama kita itu harus senang dulu. Apapun kita budidaya apapun kalau kita landasi dengan senang dulu insya Allah itu semua akan berjalan. Dan loftar itu misalkan mau coba belajar pakai kolam terpal bisa. Bikin kolam permanen pun ya bisa. Memang modal awal untuk budidaya loftar itu memang kalau dibilang bagi saya memang mahal. Sama karena kita bikin kolam dari permanen itu pasti pakai semen dan batang. Tapi bisa disikapi dengan kolam terpal. Kolam terpal itu sangat terjangkau dan gampang dicari. Dan kalau memang teman-teman ada niat budidaya ya itulah landasi dengan senang dulu. Nanti dengan kesenangan kita insya Allah akan berjalan. Dan sangat mudah dan untuk di pasaran masih sangat terbuka lebar dan banyak permintaan. Dari luar dunung kita pun masih banyak. Kalau dari pemula kalau saya sarankan. Karena apa ya beli indukan itu juga ya dimilai bagi saya mahal. Alangkah baiknya pakai bibit dulu. Budidaya pakai bibit dulu. Terus sambil mempelajari karakter si lofter itu tadi. Jadi nanti kalau sudah bisa boleh lah. Oh ya kita mengembangkan supaya lebih cepat. Pilih paketan indukan bisa. Tapi untuk pemula saya sarankan saya pakai bibit dulu. Dan untuk pemberian pakan. Kalau saya itu hanya sehari sekali. Jadi jam 5 atau jam 6 kita rajangi tahu. Karena di tempat saya itu tangi. Jadi gampang kita cari. Dan selingannya yang tambahannya itu karena stok keong itu memang susah. Kalau saya nggak ada. Hanya berapa ano tak pernah di kolam lofter itu sendiri. Tapi itu juga bisa berkembang. Karena apa begitu telurnya langsung dimakan itu lofter itu sendiri. Jadi setiap jam 6 atau jam 5 kita rajangi tahu itu aja. Dan itu pun sedikit kita tinggal melihat. Kalau memang lofter itu misalnya bibit berapa. Misalnya ada 100. Tahu itu hanya seperempatannya sudah cukup. Jangan terlalu banyak pakan itu. Karena lofter itu yang dibutuhkan itu. Pertama oksigen. Ya memang itu lofter itu nggak di oksigen pun hidup. Saya yakin hidup. Cuma untuk perkembangannya itu lambat. Nah kalau untuk air. Itu sebenarnya air apa aja. Air sungai bagus. Air sungai bagus air. Cuma kalau pump. Kalau belum terbiasa memang harus di. Istilahnya dihendakkan diri. Baru dimasukkan ke kolam. Cuma kalau pump bias itu kan tanpa kaporit. Seperti air sungai itu aja. Itu langsung nggak apa-apa. Dan kena air hujan pun. Tidak masalah untuk lofter itu. Jadi nggak ada istilahnya rintangan apa ya. Istilahnya yang untuk lofter itu nggak ada tantangan apa-apa. Jadi air apa aja. Yang penting air itu tidak mengandung bakte apa kimia. Atau racun itu pun nggak masalah untuk air. Jadi bagi teman-teman yang ingin budidaya lofter jangan takut dan jangan ragu. Karena lofter itu di pasaran sangat-sangat masih sangat dibutuhkan. Kalau dulu awal-mula kita budidaya itu memang kendalanya. Iya semua usaha mungkin ada kendala. Tapi waktu itu kan kita hanya. Hanya baru uji coba ya. Itu aja lofter. Terus ternyata kita bisa. Nah ternyata pas itu bisa kita penjualannya waktu itu. Waktu itu memang kita belum mengenal lofter yang secara jauh. Di pasarannya seperti apa gitu. Tapi sekarang. Karena sih kita udah budidaya dan sudah dikenal orang. Ya Alhamdulillah sampai sekarang. Itu nggak ada kendala apa-apa. Jadi sudah Alhamdulillah lancar-lancar lancar. Kalau untuk ini kebetulan ini teman ada yang buka catering. Dan untuk teman-teman yang ingin. Misalnya budidaya pemula ya. Itu untuk pemula. Kalau sarankan. Sarankan. Mencoba begitu dulu dan dibesarkan. Dan nanti kalau sudah menulis hasil. Itu akan untuk bisa mengembangkan dan mengembangkan. Karena kita punya. Apa ya. Teman yang. Ya memang. Jauh. Cuman kalau kita ada kebersamaan teman-teman. Untuk budidaya lofter. Dan bisa mencapai apa yang disepakati mereka. Satu harinya misalnya. Minimal itu 50 kilo satu hari. Ya kalau kita teman-teman. Kita sama-sama. Ayolah kita. Sama-sama ingin. Meningkatkan kerekomen kita. Itu bisa. Ditempuh dengan cara seperti itu. Dan bisa untuk meng-cover yang. Permintaan yang di luar seperti itu. Jadi teman-teman. Tidak usah takut. Dan. Jangan ragu. Untuk budidaya lofter. Karena lofter itu. Sangat dibutuhkan. Dan mudah-mudahan. Sampai kapanpun. Lofter itu akan. Akan selalu. Selalu permintaan. Selalu ada. Banyak. Ya begini. Lofter itu. Kalau. Saya bilang. Ya awalnya mungkin. Orang ragu. Akan tetapi. Bukan karena. Ini ya. Istilahnya. Sombong. Apa gimana. Kita. Kita. Kita nyata ya. Kita. Anak saya itu. Bisa sekolah. Itu ya dari. Lofter. Sampai. Sarjana. Itu. Dari lofter. Jadi lofter. Jangan dipandang sebelah mata. Karena. Apapun. Usaha kita. Yang kita yakin. Yang kita tegun. Insya Allah. Akan. Menemui. Kejalan yang baik. Dan untuk. Kita. Untuk. Kejutan keluarga. Karena. Apa. Medsos. Memang. Sangat membantu. Karena. Gini. Saya itu. Sebetulnya. Dulu. Sudah. Punya nama. Dimana-mana. Itu. Setiap hari. Itu. Mobil. Diparket. Di depan. Itu. Sangat. Apalagi. Minggu. Cuman. Medsos. Sama. Membantu. Cuman. Kitanya. Yang belum siap. Kita. Sudah dikenal. Ada. Kamu datang. Akhirnya. Kita gak bisa melayani. Yang. Konsumsi. Tapi. Kalau bibir. Insya Allah. Kita selalu. Ready. Ya. Kami. Untuk. Konsumsi. Itu. Mengecekawan. Orang. Jadi. Gimana ya. Terus. Rasanya. Sini. Juga. Berat. Mau. Ngomong. Ya. Untuk. Budi daya. Pemula. Itu. Juga. Sangat. Terjangkau. Untuk. Beli bidik. Terus. Ya. Nanti. Kan. Bisa. Cepat. Mempantai. Hasil. Sekian. Bulan. Kan. Karena. Gini. Temen-temen. Ya. Saya mohon. Jadi. Memang. Lockter. Itu. Enggak. 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 Juga. Kita. Enggak. Apa ya. Selain. Jangan. Enggak. Kita. Enggak. Cuman. Kita. Kan. Gini. Lockter. Itu. Memang. Pakai. Wampu. Cuman. Kalau. Kita. Bisa. nyetingnya artinya oh ya ini bulan ini bisa mengeluarkan untuk konsumsi oh di kolam yang satunya bisa untuk mengganti enggak sampai 7 bulan, 6 bulan berarti hanya setiap hari itu bisa menyediakan walaupun dalam kapasitas masih terbatas ya teman-teman yang ingin minat di bidang logter ya jangan jangan ragu dan jangan istilahnya itu kendu kita tetap semangat karena logter itu ada nilainya dan ya gini lah teman-teman ya karena usaha apapun itu pasti ada yang namanya rintangan perubahan itu pasti ada akan tetapi kalau misalnya usaha itu ditekunin dan kita yakin insyaallah akan menemui kelancaran dan kemajuan teman-teman ya jangan ragu untuk budidia logter karena biaya operasi logter itu juga sangat ringan dibandingkan usaha ikan konsumsi yang lain karena di sekitar kita pun sangat banyak dan dan bisa kita cari bukan gak usah beli pun kita bisa cari jadi teman-teman gak usah ragu untuk budidaya logter terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe ayo ambil bagian menjadi 1 juta pembudidaya logter Indonesia salam capet selamat menikmati